Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, membantah meminta bayaran Rp23 juta untuk memindahkan makam jenazah keluarga dari TPU COVID-19 Hunut, Kecamatan Teluk, Ambon. Ia mengatakan bayaran untuk pemindahan jenazah itu bukan permintaan dari PRKP Kota Ambon. Simanjuntak menyarankan untuk menanyakan perihal pembayaran tersebut ke dokter spesialis forensik di RSUD Haulusi Ambon, Yuli Sialana. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Mesya Marasabesi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Mesya. Baik, halo May dan juga Tribunar, saya Mesya Marasabesi, jurnalis Tribun Ambon.com akan melaporkan terkait dengan salah satu warga kota Ambon, Francesca Matulesi, yang ingin memindahkan makam jenazah ibunya dari TPU COVID-19 ke pekarangan rumahnya di kawasan Karang Panjang Ambon. Namun rencana itu sebelum pemindahan itu berlangsung, ia mendengarkan informasi bahwa pemindahan makam jenazah dari TPU COVID-19 harus membayar 23 juta rupiah kepada pemerintah. Dan mendengar informasi itu kemudian mengurungkan niatnya untuk memindahkan makam jenazah ibunya ke pekarangan rumahnya di Karang Panjang. Dia juga meminta untuk jumlah tersebut, bayaran tersebut harusnya dirincikan oleh pemerintah, itu diperuntukkan untuk apa saja dan pembayarannya harus dilakukan secara transparan. Dan May dan juga Tribunar, Mesya juga sudah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP Kota Ambon Urustam Siman Juntak. Dan beliau membantah terkait dengan pembayaran tersebut ya, Tribunar yang pembayaran 23 juta itu. Menurutnya dari PRKP atau pemerintah kota tidak pernah meminta bayaran tersebut. Dan ia menyarankan untuk menanyakan perihal itu ke dokter ahli forensik RSUD Haulusi, Willy Sialana. Karena menurutnya kemungkinan pembayaran itu diminta oleh Willy Sialana yang menangani proses pemindahan jenazah COVID-19 dari TPU ke TPU lainnya, Tribunars. Dan Mesya juga sudah melakukan, tadi Mesya sudah melakukan wawancara dengan Willy Sialana di kediamannya. Dan Willy membenarkan bahwa memang untuk pemindahan proses jenazah, makam jenazah COVID-19 itu harus membayar 23 juta. Itu nantinya diperuntukkan untuk misalnya untuk membayar tenaga kesehatan yang bertugas dalam proses pemindahan makam jenazah. Dan kemudian untuk biaya operasional dan untuk pembelian APD, biaya makan, dan lainnya. Seperti itu Tribunars, demikian. Terima kasih Rekan Mesya atas laporan Anda dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas PRKP Kota Ambon berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!